Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko, kali ini saya ingin berbagi lagi ya mengenai router Totolink N200RE yang versi 5.0 ini kenapa banyak yang tidak suka ya menggunakan ini malah lebih suka menggunakan yang versi 4.0 saya kurang tahu apa alasannya setelah ini setelah saya mencoba menggunakan ini yang berbeda dengan versi 4.0 apa ya mungkin kita lihat dulu isinya seperti apa kalau bentuk sama ya kalau bentuk sama ya dengan versi 4 maupun versi 5 perbedaannya apa? yang pertama itu adapter ya adapternya itu menggunakan adapter 5V ya untuk yang versi 5 kalau yang versi 4 itu menggunakan adapter yang 9V nah itu perbedaan yang pertama perbedaan yang kedua itu interface pada saat kita setting ya pada saat kita setting interface untuk yang versi 5 itu kurang user friendly jadi yang muncul itu setting yang mobile yang menggunakan phone saja tapi 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 sebetulnya kalau kita menggunakan laptop itu akan muncul semua semua menu nya nanti kita coba ya menggunakan laptop dengan menggunakan handphone oke ya mari kita langsung ke bagaimana cara settingnya oke teman-teman ya sekarang saya tunjukkan bagaimana untuk mengkonfigurasi ya untuk terkoteling N200RE melalui laptop terlebih dahulu ya jadi saya konekkan dulu ke N200RE nya dan kebetulan ini minta login ya karena saya menggunakan jaringan hotspot jadi sudah saya hubungkan WAN nya ke jaringan saya nggak apa-apa saya langsung masuk saja menggunakan jaringan hotspot saya nah ini sudah login ya ini sudah bisa untuk perinternetan oke tapi settingannya belum ya oke saya coba contohkan bagaimana settingannya ini menggunakan 0.1 ya IP address oke seperti ini tinggal kita masukkan password default nya admin biasanya nah jadi tampilannya seperti ini untuk filter totaling N200RE melalui laptop ada beberapa menu ada quick setup untuk wizard ya untuk setting secara wizard ya dari mulai internet IPTV wireless change password dan selesai ya basic ini menu-menu dasarnya ya ada home ada internet ya untuk setting internetnya secara langsung disini jadi basicnya aja nih ya untuk setting internet dynamic PPO atau apa ya ini gampang jadi mudah ini ya kemudian ada wireless nah wireless nya bisa langsung disetting nama wireless nya kemudian password nya ya ada parental control juga disini ada gas network juga nih ya dan ada smart qs ya oke ini untuk settingan basic dan ada advance nah ini dia advance ini yang biasanya kita perlu nih ya perlu banget jadi kalau untuk menggunakan laptop gak ada masalah ya semua menu kelihatan terus biasanya kalau saya yang kalau saya ya mungkin teman-teman juga sama itu yang perlu kita lakukan setting adalah yang sangat perlu karena kan kita butuh itu nantinya yang remote ya remote supaya router ini bisa di remote dari server ya atau juga bisa untuk tipping jadi untuk menguji atau ngecek apakah client kita itu terkoneksi tidak ya kalau kalau fasilitas pingnya gak bisa sama aja bohong ya nah ini untuk saya tunjukkan ya dimana sih rahasianya kalau basic ini tidak akan kelihatan jadi kita harus mencari menu advance yaitu di service service ini untuk remote ya ini dia remote ya jadi kalau kita nyalakan nanti ini router ini bisa kita remote ya ini di klik nyala portnya silahkan diganti mau defaultnya boleh defaultnya 1024 ya nanti diingat-ingat jadi pada saat mau remote harus pakai port 1024 nah seperti itu ya ini tinggal di apply ya nanti aja deh nanti saja kemudian di untuk yang pingnya dimana ya pingnya itu ada di NAT ya NAT terus ke VPN ya ini saya tunjukkan nih ya ke VPN kemudian baru ping access on one di checkmark kemudian di apply jadi itu ya dua settingan yang saya cari-cari ya mungkin teman-teman cari juga ya untuk pingnya dimana pingnya di advance NAT ya ping access on one ini jadi dari one kita bisa ping ini kalau tidak di checkmark kita nggak bisa ping ya untuk router ini ya jadi untuk ngetes atau ngecek apakah klien kita itu connect apa enggak ya koneksinya bagus apa enggak kan harus di ping ya ya ini dari menu NAT kemudian VPN password kemudian ping access on one kemudian untuk remote-nya di service remote ya di on perhatikan portnya apply gitu ya gitu aja nah ini mudah kalau kita menggunakan laptop masa sih kita setting bawa-bawa laptop ya repot ya zaman sekarang kalau nggak perlu bawa laptop ngapain bawa laptop gitu ya pakai HP aja bisa kan setting untuk N200RS seperti ini ya kalau kita menggunakan router yang versi 4 gampang ya itu langsung aja nah ini ada kendala ya pada saat kita menggunakan HP settingnya oke saya tunjukkan menggunakan HP ya oke teman-teman ya sekarang saya gunakan HP ya menggunakan HP ya jadi kita konekkan dulu ke N200RE nya oke konekin aja ya dikoneknya sudah tersambung sekarang kita sudah tersambung ke N200RE kemudian kita masuk ke settingan ya 192 sudah ada ya 0.1 nah kita syaratnya login terlebih dulu aja login terlebih dulu admin ya kan passwordnya belum saya ubah jadi masih pakai admin oke sudah masuk nah ini ada kalau awalnya gini quit setup ya quit setup dan hanya bisa exit nah ini dia cari advance nya dimana ini susah nih gak bisa advance ini hanya application disini gak ada menu-menu untuk remote menu untuk webmanagement atau remote manajemen gak ada di tool juga sama ya di tool juga sama change password aja paling ya sering which times gak ini juga gak ada terus dimana posisinya ya kita harus cari advance ya disini gak ada ya kalau coba kalian carilah disini gak ada untuk advance nya ya udah dicoba-coba ya cari ini gak ada menu advance nya terus gimana caranya caranya yang penting kita udah login dulu kita ketik ulang disini ya ketik ulang 199 8 1 garis miring advance ya ini cara yang paling gampang advance enter nah sekarang bisa muncul ya menu semuanya sudah kelihatan disini ya menu advance nya sudah bisa kelihatan ya awalnya kan hanya font saja dan ini font itu cuma basic dan quick setup aja unspun nya gak muncul dengan cara ketik lagi 192.108.0.1 garis miring advance seringnya harus login dulu ya harus sudah login kalau sudah tinggal kita setting di servisnya ya nyalakan on untuk remote nya perhatikan itu port nya ya di apply nah ini sudah setting untuk remote nya kemudian satu lagi untuk nut nya nut nya kemudian pilih vpn password ya kemudian tinggal di checkmark ping nya apply seperti itu aja ya supaya bisa di ping supaya bisa di remote web manajemen nya oke ya itu yang harus dilakukan oke kita tunjukkan terlebih dulu oke saya balikin lagi setting nya supply ping nya ntar dulu ya saya tunjukkan nanti di laptop aja deh ya saya tunjukkan di laptop aja jadi gampang ya untuk settingan saya rasa untuk dipakai handphone gak ada masalah ya oke jadi anda bisa lakukan dengan mengetik 192.108.0.1 garis miring advance nanti anda bisa masuk ke menu advance jadi gak perlu bawa laptop lagi oke itu saja yang bisa saya tunjukkan sekarang oke teman-teman nah sekarang kita balik lagi ya untuk settingannya nah buat apa sih settingan settingan yang tadi ya service remote nya kemudian untuk ping nya buat apa sih ya oke saya tunjukkan ya oke saya tunjukkan kalau misalkan saya gak konek ke sini saya konek ke jaringan saya yang sebelumnya yang ini ya misalkan saya konek ke jaringan saya dan saya ingin remote ya remote ini ya kalau saya ketik ulang 192.168.0.1 ini alamat yang lain di ruta saya yang tp-link jadi gak bisa lah ya terus kalau misalkan untuk remote nya gimana ya misalnya kan kita sudah tahu ini server saya jadi kalau sudah masuk login tadi menggunakan login hotspot nah ini sudah ada nah IP nya ini ya misalnya akan saya binding misalnya akan saya binding mark nya ini saya masukkan ke binding saya copy ke IP binding saya tambahkan disini mark nya saya paste disini kemudian di bepass apply ya ini saya bepass jadi gak perlu lagi pakai login hotspot misalkan saya ketik disini ikonet oke kasih komen ya biar kasih nama ini masuk ke paling bawah sudah di bepass jadi gak perlu lagi login oke dan IP address nya kita harus tahu ya api dcp server biasanya di lisis saya juga di statik di statikin ya itu setting yang saya lakukan ini saya sudah cari menggunakan makatris tadi yang saya bepass ini saya buatkan next starting nya supaya nanti IP nya bisa masukkan ke kiwi itu biasanya yang saya lakukan nah perhatikan IP nya ini saya kasih komen dulu ekonet jadi supaya nanti ingat ini biasanya yang saya lakukan di bepass di disis supaya dibuatkan kiwi nya oke IP nya sudah kita ketahui ya 10.5.51.224 nah ini kita ketik disini 10.5.51.224 nah ini belum bisa diremote ya atau kita pakai tadi 10.24 ya tetap belum bisa diremote karena belum kita setting remote management ini kalau kita misalkan mau kita remote ya dari server baik saya balik lagi ke wifi yang total nya oke saya diskonek dulu ini belum muncul nih saya coba mati ini ulang on kan lagi ini dia kita konek ke total link nya jadi kita lakukan remote dulu ya aktifkan remote nya dulu sudah connect oke kita aktifkan remote kita pakai ini ya kita pakai ini 192.168.0.1 masuk masuk ke menu admin nah sekarang kita masuk ke advance ya kemudian ke service remote klikkan remote nya jangan lupa ini port nya ya mau diganti juga boleh kalau mau tetap juga boleh silahkan 1024 atau 1080 misalkan ya oke ini sudah kita nyalakan remote nya sekarang kita coba saya close aja deh saya close untuk nanti kita setting ulang kita masuk menggunakan jaringan saya misalkan ini jaringan di client ya ini jaringan saya di rumah sekarang saya menggunakan router yang di rumah misalkan ya sudah bisa remote apa belum ya oke sudah connect saya ketik 10.5.51.224 1024 ya jadi ini menggunakan port nah sekarang sudah bisa diremote menggunakan IP address dari server ya jadi dari server sudah bisa kita remote gitu teman-teman ya terus apa lagi ya biasanya kita suka control ya ini sudah bisa diremote sekarang bagaimana kalau kita mau ngecek jaringan ya jaringan di saya pakai nekrotik deh ya jaringannya mau kita ping ya jaringannya mau kita ping 224 tadi ya kita mau ping disini ya ping 10.5.51.224 dan ternyata timeout ya jadi kita gak bisa ngecek nih kalau ternyata di ping aja gak bisa ya berarti harus siapain ya harus kita aktifkan supaya pingnya juga bisa ya jadi untuk kontrol suatu saat ada jaringan yang bermasalah ya kabelnya di gigi tikus atau kena layangan ya itu kan sering ya di lapangan kita sering ngalamin seperti itu ya gigi tikus wah udah berkali-kali aduh di kena layangan juga ya nah caranya gampang ya kita ke advance lagi ke menu NAT kemudian VPN password ini kan sudah bisa diremote ya bisa di setting dari rumah ini ya one apply coba kita lihat perubahannya nah kan sudah bisa ya sekarang sudah bisa di ping ya jadi kalau sudah di ping kita bisa kontrol ya jaringan klien itu seperti apa ya mau kita pakai network juga boleh ya jadi supaya kalau ada masalah langsung ketahuan ya pakai network kemudian di koneksikan dengan telegram wah klien ini mati ketahuan dari telegram oke oke itu saja yang bisa saya tunjukkan ya untuk teman-teman semua bagaimana cara setting ya router totaling N200RE ini yang versi 5 ya yang menunya yang baru seperti ini ya menu-menunya interface-nya baru saya rasa tidak ada kesulitan lah ya sudah saya tunjukkan bagaimana cara untuk setting ping-nya dan bagaimana cara setting untuk remote web management-nya oke ya itu saja oke teman-teman itu tadi saya tunjukkan perbedaan dari router N200RE versi 5 dan bagaimana cara setting router totaling N200RE versi 5 jadi cukup mudah bukan jadi tidak ada alasan lagi anda tidak menggunakan yang versi 5 baik itu saja yang bisa saya sampaikan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng pilih semua agar anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya dan jangan lupa untuk like komen and share kepada teman-teman anda apabila video ini bermanfaat oke sampai disini berjumpa lagi di next video selamat menikmati